Intro Urus ketiga hari, saya urus ke lima tahun Kau boleh tidak percaya bahwa matahari itu panas Kau juga boleh tidak percaya bahwa air laut itu asin Bahkan kau boleh tidak percaya bahwa malam itu gelap Tapi jangan coba-coba tidak percaya Masyarakat Panakuka Manggala memilih Partai Gerindra Nomor 4 Sawaluddin Arif Masyarakat Panakuka Manggala akan sejahtera, akan lebih baik Kira-kira begitu, coba Oke Pak Sawaluddin boleh disapa dulu pemirsa Aryan Rakyat Sosal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh warga Panakuka Manggala yang ada di Kota Makassar Saya Sawaluddin Arif, sehat walafiat Saya harap kita juga semua yang ada di rumah juga sehat walafiat Amin ya Rabbul Alamin Pak Sawaluddin, panggilannya Pak Sawaluddin ya? Sawal Pak Sawal saja, oke Supaya lebih akrab gitu dan pemirsa khususnya yang di Panakuka Manggala juga lebih akrab gitu ya Dengan wakil rakyatnya gitu Pertama mungkin yang, mungkin banyak masyarakat yang bertanya gitu ya Kenapa mau gitu, apa sih motivasinya akhirnya maju memutuskan untuk maju ikut berkompetisi dan mengambil dapil empat? Yang pertama bahwa ada motivasi yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam Bahwa ada informasi yang terputus antara aspirasi rakyat dengan keputusan pemerintah Saya mau hadir sebagai anggota DPR disini supaya menjembatani antara aspirasi rakyat dengan kepentingan pemerintah harus satu Tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa tidak Tidak tersalurkan aspirasinya, tidak menuhi kebutuhannya oleh pemerintah DPR hadir disitu Saya melihat bahwa fungsi dan tugas DPR tidak hanya pada legislasi, tidak hanya pada pengawasan Tetapi dia juga harus bisa menjadi penyambung lidah rakyat antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah DPR hadir disitu, saya ingin hadir disitu Yang selama ini saya lihat itu tidak jalan Itu yang membuat saya sangat greget dan terpanggil, saya harus ada disitu Oke, jadi yang selama ini dilihat kurang berjalan ya Aspirasi masyarakat kurang didengar gitu ya Kurang didengar, begitu dia terpilih anggota DPR, dia hanya mengurusi dirinya di DPR Tidak lagi mengurusi rakyatnya, dia lupakan yang memilihnya Padahal justru kau hadir duduk disitu, justru bagaimana kemudian memikirkan rakyat pemilihnya Betul-betul sekali Pak Kita dengarkan keluhan, saya keluar masuk lorong, keluar masuk rumah, door to door Keluhannya adalah satu Begitu duduk, mobilnya ditutup, handphone-nya sudah tidak aktif Bagaimana kemudian kita mau dijembatani ketika sudah terpilih sementara tidak bisa lagi dihubungi Nah, saya hadir disitu untuk kemudian menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat dengan keinginan pemerintah Waduh, jadi mungkin ini juga yang banyak dikeluhkan ya dari masyarakat bahwa ya Mungkin ada sedikit yang kurang didengar gitu dan Pak Sawal akhirnya melihat situasi ini mau maju gitu mewakili masyarakat Nah, dari ini menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya wakil rakyat yang representatif itu? Representasi rakyat kan ada tugasnya Tugasnya anggota DPR itu hanya tiga Yang secara literatur, secara undang-undang, secara aturan Memang ada tiga Tetapi menurut saya tidak harus sampai disitu Tidak hanya sebagai lembaga pengawasan Tidak hanya sebagai legislasi Tidak sebagai untuk penentuan anggaran Tetapi dia harus menjadi jembatan Untuk kemudian menyambungkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat Masyarakat kita ini kan harus terpenuhi keinginannya Dia harus mendapatkan perlindungan dari aturan negara ini Begitu ada keluhan tentang sampah-sampahnya terangkut Begitu ada banjir-banjirnya terselesaikan Begitu ada kemacetan keluar Begitu ada mati lampu Begitu air tidak mengalir Banyak hal yang harus direspon oleh anggota DPR Tugas DPR disitu Bagaimana menyelesaikan segala permasalahan Yang ada di masyarakat Itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Tugas pemerintah memang Untuk menyelesaikan itu DPR lah yang kemudian menjembatani itu Nah ini yang terputus Sehingga saya merasa terpanggil Karena DPR hari ini begitu terpilih Dia hanya urus dirinya Terbengkale lah masyarakat Jadi yang sesuai kacamata Bapak Yang kinerja dari DPR sekarang DPRD Khususnya DPRD Kota Makassar Itu banyak yang terputus gitu Dengan masyarakat Terputus Oke Jadi ini teman-teman Pak Sawal sudah memberikan Sedikit banyak jawaban juga Bahwa yang selama ini Kinerja dari DPRD Kota Makassar Mungkin tidak terlalu ini ya Pak Dari kacamata Pak Sawal sendiri Saya sendiri sebenarnya Tidak terlalu tertarik Untuk masuk di DPR Tapi begitu mendengarkan Keluhan di masyarakat Bahwa DPR hanya Aduh saya gregetnya Saya bilang Insya Allah Kalau saya didukung oleh masyarakat Panukuka Manggala Saya butuh suara 6 ribu Saya dilantik jadi Anggota DPRD Maka saya akan hadir Sebagai Anggota DPRD Yang bisa Menjadi jembatan masyarakat Untuk menyampaikan Aspirasinya Menyelesaikan seluruh solusinya Karena kan sebelumnya Pak Sawal juga selalu jadi Jadi masyarakat ya kan Diwakili juga sama Diwakili Wakil-wakil rakyat juga Nah selama ini mungkin Melihat seperti itu ya Saya melihat seperti itu Melihat dan merasakan Akhirnya terpanggil Terpanggil Mau ini Membantu masyarakat yang lainnya Supaya mungkin yang dirasakan Pak Sawal Tidak lagi terulang nanti ya Kedemangnya Ya benar Tidak lagi terulang Kalau Saya jadi Anggota DPRD Kemudian terserah Lebih baik berhenti aja deh Jadi Anggota DPRD Kalau itu harus terulang Saya hadir untuk kemudian merubah itu Oke Saya baru pertama kali mencalek Di Pernah Kuka Manggala Saya mau lakukan perubahan itu Jadi kalau misalnya nanti Teman-teman nih Yang khususnya yang ada Di Pernah Kuka Manggala ya Yang mau memilih Pak Sawal Kalau misalnya nanti Misalnya kata-katanya Pak Sawal ini Tidak terbukti Katanya beliau tadi Berhenti saja Kalau misalnya tidak terbukti Saya lebih baik berhenti Makanya saya punya tagline itu Urus saya 3 hari Saya urus ke 5 tahun Ini cukup menarik juga ya Menarik Fira di mana-mana ini Yang urus ke 3 hari Saya urus ke 5 tahun Ini maksudnya seperti apa ini Pak? Urus ke 3 hari Saya urus ke 5 tahun Yang pertama Saya berkeiminan Untuk menjadi Anggota DPRD Didorong oleh keinginan itu tadi Bahwa ada aspirasi yang terputus Ada kepentingan masyarakat Yang tidak tersampaikan Nah Hadir punya tagline ini Karena ternyata juga Saya mendengar dan melihat langsung Bahwa Sudah dipilih oleh masyarakat Tapi hilang suaranya di kelurahan Hari kedua hilang suaranya di kecamatan Ini yang saya sangat khawatirkan Saya sudah dipilih oleh keluarga Oleh kerabat Oleh teman-teman Oleh seluruh masyarakat Pernah Kuka Manggala Tapi ternyata Kemudian saya tidak dilantik Karena suara saya dicuri oleh orang lain Ada juga seperti itu Makanya saya minta 3 hari Kalau dong Kita urus ke 3 hari Saya urus ke 5 tahun Hari pertama kita coblos saya Hari kedua kita awasi Prosesnya yang berjalan Hari ketiga juga kita awasi Agar supaya suara ini aman di kelurahan Aman di kecamatan Sampai ke Kapil Sampai diumumkan Saya menjadi Anggota DPRD Kira-kira begitu Oh oke Jadi untuk tahap pencoblosan ya Kurang lebih nanti Kurang lebih Oke Jadi butuhnya itu hanya itu Cuma di 3 hari itu Di 3 hari itu Kasian saya Kasian masyarakat pemilih saya Kaget dia Kalau saya dipilih Tapi tidak dilantik Gara-gara Tidak diawasi 3 hari ini Makanya saya minta dengan Sangat kepada kita semuanya Agar supaya terlibat Selama 3 hari itu Mengawasi proses ini Agar supaya bisa Pemilihan berjalan Jujur Aman dan adil Oke Saya juga mengajak kepada kita Semuanya untuk tidak Golput Mari kita ke TPS Menangkanlah ini Pemilih Pemilu ini Kira-kira begitu Jadi hanya butuh 3 hari Teman-temannya Pak Saul butuh bantuannya 3 hari Tapi Siap membantu Selama 5 tahun Selama 5 tahun Kalau bantuan-bantuan Yang mau diberikan Selama 5 tahun itu Sudah ada tidak? Ada Jadi Insya Allah Ini kan tagline-nya ini Urus saya 3 hari Saya urus ke 5 tahun Bagaimana caranya Supaya saya urus ke 5 tahun Khususnya kepada masyarakat Panakuka Manggala Saya harus jadi anggota DPR Bagaimana caranya Supaya jadi anggota DPR Saya butuh suara 6 ribu 210 ribu Wajib pilih yang ada di Panakuka Manggala Saya cuma butuh 6 ribu Dan ketika saya Menjadi anggota DPR Maka saya urus ke 5 tahun Dengan 100 item urusan Oh sudah di list bahkan Sudah di list bahkan 100 item urusan Mulai lahir Sampai melahirkan Mulai lahir Sampai melahirkan Begitu Anak telahir Kita sangat kesulitan Untuk menemukan rumah sakit Yang bisa membuat Proses kelahiran Maka saya hadir disitu Untuk menunjukkan Bahwa rumah sakit yang bagus Untuk bisa melahirkan Saya bisa tunjukkan Saya urus disitu Begitu Anak telah mau di hakikat Sangat kesulitan Untuk mendapatkan Fasilitas Hakikat Butuh tenda Butuh air minum Saya hadir disitu Begitu Anak telah ulang tahun Lagi Butuh bagaimana Supaya bisa meriah Saya hadir disitu Anak masuk sekolah Saya hadir disitu Anak mau kawin lagi Saya hadir disitu Anak lagi melahirkan Saya hadir Lima tahun ini Saya urus semuanya Belum lagi persoalan Persoalan-persoalan Yang terjadi hari ini Mati lampu Satu kuota yang digelar Betul-betul Pak Karena kita pilih saya 6.000 disini memilih saya Saya jadi anggota DPR Kita telpon saya Pas awal mati lampu Di rumah Berarti siap ya Saya hadir di rumah Kalau masih mati lampu Insya Allah Saya datang untuk menerangi Minimal saya bawa lilin Ini ide Pak Bahwa harus ada solusi Diberikan ke masyarakat Bahwa saya punya Nyatan untuk kemudian Mengurus masyarakat Selama lima tahun Sampai seperti itu Jadi saya ini Tidak menjadi caleg Tetapi kemudian Saya bisa membuktikan semuanya Dan saya bisa mengurus semuanya Saya sudah terbiasa Mengurus orang Dan oke Berarti bukan hal yang baru ya Kalau mengurus orang Apalagi nanti Kalau jadi anggota Memang kita butuh Orang-orang yang Bisa mengurus orang Menjadi wakil rakyat Dan juga anti kritik Tentunya Siap menerima semua kritikan Jadi teman-teman Yang Nih di kota Makassar Sudah ada teman-teman Wakil rakyat yang Mengurus dari lahir Sampai melahirkan Dan semua itu Solusinya Solusinya Gratis atau seperti apa Pak? Ini mengurus Tidak bicara soal biaya Tidak bicara soal uang Membantu ya Mengurus Saya urus Agar supaya Karena kan kita ini Dalam kondisi yang sangat sulit Susah Mencari orang Untuk membantu Mengurus Saya Bantu Urus Jadi kurang lebih kayak Kita punya orang dalam Kita punya orang dalam Kita menjadi Orang dalamnya Saya ini Yang ada di DPR Yang ada di pemerintahan Oke Karena pemerintahan Itu kan satu kesatuan Eksekutif dan Legacy Saya ada di situ Apapun urusan tak Saya siap Untuk mengurus Membantu Memudahkan Bukan biaya Bukan harga Dan bukan nilai Di situ Tetapi membantu Saya hadir di situ Karena kan Sekarang ini tuh Teman-teman Apa-apa ya Sekarang ya Tidak bisa kita Bungkir bahwa Ada orang dalam Baru berprosesnya Lebih cepat Nah Pak Sawal Siap jadi orang Siap jadi orang dalam Orang-orang Makassar Untuk apapun itu Bahkan sampai di Kasus mati lampu Sampai mati lampu Air PDM tidak mengalir Kita butuh air Tiba-tiba Kemudian saya datang Bawa satu galon Terpenuhi lagi minimal Kira-kira seperti ide-nya Berarti sudah siap kerja Ini Pak Sawal Bukan lagi nanti Jadi baru Aduh kayaknya ini Mau dikerjakan Tapi sudah saja Bahkan dari list-list Ini teknik ini Bisa dipertanggungjawabkan Dunia akhirat ini Oke Ini teknik lain Yang bisa dipertanggungjawabkan Dunia akhirat teman-teman Nah saya lihat juga Ini ada yang Sembako gratis seumur hidup Oh iya Ini maksudnya seperti apa Iya 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 Ini sembako Ini bisa ditampilkan ya Iya Nah ini Ini program saya Ini program saya Sembako gratis Seumur hidup Ini sembako gratis Kepada masyarakat Penakukan menggala Yang memilih saya Ini saya berikan Sertifikat ini Untuk disimpan Di rumahnya Untuk Dijadikan Sebagai Alat tagih Karena ini Saya cetak 2000 Untuk 2000 rumah Ini sudah berjalan Sudah hampir 1000 rumah yang Sudah masuk ini Saya masih butuh 1000 rumah lagi Untuk saya bagikan Sertifikat ini Sembako gratis Seumur hidup Ini Selama 5 tahun Insya Allah Saya direstu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi anggota DPRD Kota Makassar Maka selama 5 tahun Setiap kakak Yang punya Sertifikat ini Akan dikasih Sembako 2 kali dalam 1 tahun Idul Fitri Idul Adha Kalau dia nasrani Pada saat natal Dan tahun baru Selama 5 tahun Ini Menjadi Alat tagih Ini menjadi Alat bukti Disini jelas Ada nomor handphone Ada Ini tidak bisa dipalsukan Karena ada kodenya Tidak bisa dipalsukan Dan ini Menjadi Pertanggung jawaban saya Kepada orang yang Memilih saya 6000 orang saya butuh 6000 itu Setelah saya kalkulasi Saya cetak ini 2000 untuk masuk rumah Setiap kakak Hanya Bukan suara ini Ini kakak Kepala keluarga Dalam satu rumah Itu ada 3 suara Maka Dia berkewajiban Menerima Sembako gratis Dari saya Selama 5 tahun Oke oke Jadi 2 kali Dalam 1 tahun Kita bakalan dapatkan Sembako gratis Dari Pak Sawal Kalau nantinya Menjabat jadi Anggota DPRD Kota Makassar Dan Khusus yang punya ini Saja ya Jadi Khusus yang punya ini Saja Tapi ini sampai juga Ke rumah Ini sudah ada Sembako nya juga Oh oke Hari ini diantarkan Kepada pendengar Kepada masyarakat Panakuka Manggala Yang mau Dengan program ini Bisa Menghubungi saya Bisa juga Ke Rakyat Sulsel Ada nomor handphone Ada nomor handphone saya Bisa saya datang langsung Saya tidak Melibatkan banyak tim Tetapi saya langsung Silatur Rahmi Ke rumah-rumah Saya butuh Hanya 2000 rumah Karena Panakuka Manggala ini Saya tinggal Di Panakukang Saya tinggal Di Manggala Saya begitu bang Dari tempat tirus Sudah ada di Dapil Sehingga saya tidak Tersulitan Untuk menjangkau rumah-rumah Sudah 1000 rumah Yang saya masuki Saya masih butuh 1000 rumah lagi Bagian Mau program ini Saya menunggu Saya akan datang Bahkan mungkin Kalau misalnya Tidak sempat Pak Sawal Datang ke rumahnya Teman-teman Boleh Ke rumahnya Pak Sawal Dan ini nomor handphone Yang terkira Di situ Nomor handphone Nomor handphone saya Nomor pribadi Nomor pribadi saya Jadi bukan nomor tim ya Tapi langsung Langsung Bukan nomor tim Nomor pribadi saya Yang aktif Satu kali 24 jam Ini perusahaan Yang memang Akan memberikan Jaminan Bertanggung jawab Terhadap program ini Oke Jadi itu teman-teman Sudah siap Pak Sawal ini Bahkan dari sekarang Ya itu sudah Sudah Kenapa butuhnya Cuman 2000 ini Pak Kalian butuh Karena Yang pertama Kita tolong Saya kan tentu Tidak mau Menjadi anggota DPR Yang Dicap sebagai Koruptor Memberikan sesuatu Padahal dia Tidak mampu Kita tahu penghasilan Anggota DPR hari ini Kisarannya hanya Berapa Sementara Sembako gratis ini Selama 5 tahun 2 kali dalam 1 tahun Nilainya ini Saya sudah hitung Itulah yang bisa Saya berikan Kepada 2000 rumah 2000 rumah Dalam setiap Idul Fitri Itu bisa dijangkau oleh saya Nah kedua juga 2000 Kenapa hanya 2000 Karena 2000 ini Saya berharap Dalam 1 kakak itu Minimal 3 orang 3 kali 2000 6 ribu Saya butuh suara 6 ribu Kir-kir sampai Seperti itu Jadi benar-benar Realistis juga Bukan asal-asal Masuk ke Puluhan ribu Rumah Tapi Dipikirkan dengan Matang Oh wow Kita hanya bisa Menjangkau 2000 Jangan sampai Nanti Sebatas janji Saja ya pak Jangan sampai Saya tidak mau juga Hanya menjangkau Atau Mendatangi Lebih dari Kemampuan saya Tidak bisa juga Saya tidak mau Mengambil sesuatu Dan Memberikannya Kepada Mereka Padahal saya Tidak punya kemampuan Saya ukur Saya kemampuan Saya hitung Semuanya Penghasilan Anggota DPR Yang benar Dan murni Sebanyak itu Kira-kira Jadi itu Cuma 2000 Teman-teman Karena Segitu Yang kiranya Kemampuan Dari Pak Sawal Bukan yang asal Menargetkan Puluhan ribu Tapi Nantinya Tidak terrealisasikan Ya pak Nah Selanjutnya Kita beralih Ke pemilih-pemilih Kan sekarang Data menunjukkan Bahwa Pemilih-pemilih Itu Banyak Kalau dari Pak Sawal sendiri Bagaimana nih Mengincar Pemilih-pemilih Kan biasanya Kalau calik milenial Yang milenial Pilih yang milenial Kalau Pak Sawal Bagaimana Benar Yang pertama Hasil survei saya Bahwa Di Panakukang Manggala 210.000 Wajib pilih Itu hampir 45% Itu milenial Pemilih Di bawah 40 tahun Ada yang Baru 17 tahun Sudah bisa memilih Itu ada 45% Sehingga Saya akan Sasar itu Kelompok-kelompok itu Di luar dari Yang 2000 tadi Meskipun Dalam 2000 rumah ini Ada milenial Di dalamnya Tapi akan Sasar Salah satu Cara saya Untuk kemudian Menyasar Pemilih milenial ini Saya sekarang Ini dibantu Sama teman-teman Mahasiswa Untuk Door to door Oke Teman-teman Mahasiswa Yang masih kuliah Karena saya Memang ini Mantan Aktifis Juga bergaul Dengan teman-teman Mahasiswa Sehingga saya Terbantu Hari ini Teman-teman Mahasiswa Untuk Terus bergerak Menggalang Khususnya milenial Saya juga Hadir Di kampus Untuk Memberikan Materi-materi Kalau Seperti kemarin Saya dipanggil UIN Memberikan materi Meskipun Materinya Tentang politik Karena saya Juga ini Adalah Jurubicara Prabowo Gibran Saya juga Ini pengurus Partai Sehingga saya Aktif Untuk Ketemu Dengan Milenial Dan Sedikit lagi Ini kita Juga Akan Ada Pertemuan Pak Gibran Nanti Di hari Sabtu Kepada Seluruh Milenial Yang ada Di Kota Makassar Kurang Lebih 2000 Milenial Kita Hadir Untuk Ketemu Dengan Gibran Dan Saya Fasilitasi Itu Oke Jadi Bukan Hal Yang Sulit Untuk Menyasar Kau Milenial Karena Sudah Sudah Di Dalamnya Bahkan Oke Nah Dari Ini Juga Pak Tentang Kalau Misalnya Jadi Anggota DPRD Kota Makassar Tertariknya Di Komisi Apa Di Komisi Yang Mana Saya Sebenarnya Saya S1 Saya Perikanan Kelautan Kalau Dilihat Background Dari Pendidikan Dan Keilman Saya S2 Saya Master Hukum Jadi Saya Sebenarnya Bisa Di Komisi Mana Saja Saya Belum Bercita Cita Yang Jelas Saya Sekarang Berjuang Bagaimana Terpilih Dan Menyebabkan Jadi Anggota DPR Bahwa Kemudian Di Dalam Sana Nanti Insya Allah Saya Terpilih Saya Ikut Bagaimana Saja Agar Supaya Bisa Memenuhi Keinginan Saya Visi Saya Ekspektasi Saya Menjadi Anggota DPR Mau Dikomisi Manapun Tapi Ekspektasi Saya Bagaimana Agar Supaya Masyarakat Yang Tertutup Tadi Aspirasinya Bisa Tersalurkan Ketika Saya Menjadi Anggota DPR Di Komisi Manapun Siap Mengawal Aspirasi Masyarakat Perjungan Saya Bagaimana Caranya Supaya Masyarakat Membantu Saya Memilih Saya Dan Menjadi Anggota DPR Betul Insya Bisa Mungkin Dari Pak Sawal Itu Realistis Bisa Menjangkau Teman-teman Semuanya Nah Kalau Yang Seperti Apa Kalau Yang Kalender Ini Kalender Karena Saya Bersama Tim Juga Akan Door-to-door Dan Ini Sudah Berjalan Karena Saya Partai Gerindra Partai Gerindra Itu Mengusung Prabowo Gibran Saya Membagikan Pada Seluruh Masyarakat Panuk Gampanggala Kalender 2024 Yang Ada Gambar Prabonya Untuk Bisa Sampai Ke Rumah Oke Jadi Kalender Boleh Banget Bisa Dipakai Dengan Sembaku Gerindra Oke Jadi Kalau Sudah Dibawakan Yang Ini Nanti Juga Bakalan Datang Kalendernya Oke Dan Ini Terakhir Mungkin Selain Daripada 100 Listnya Program Khususnya Nanti Seperti Apa Kalau Jadi Dan Juga Yang Mau Diberikan Kepada Kepada Milenial Ada Tidak Saya Saya Akan Menjadi Bagian Yang Terpenting Di Komunitas Milenial Saya Akan Siap Selalu Memberikan Pencerahan Karena Saya Tahu Persis Bahwa Komilenial Ini Adalah Generasi Muda Yang Akan Menjadikan Indonesia Di 2045 Ini Menjadi Indonesia Emas Dan Sekarang Tunggaknya Generasi Muda Saya Siap Menjadi Bagian Untuk Kemudian Berdiskusi Berbicara Seperti Apa Milenial Ini Untuk Kemudian Indonesia Menjadi Lebih Baik Oke Jadi Siap Selalu Ini Tentuannya Dari Semua Kalangan Bahkan Siap Dirangkul Dan Siap Dikawal Aspirasinya Dari Pak Sawal Oke Pak Sawal Terakhir Mungkin Boleh Harapannya Pada Masyarakat Atau Pemirsa Rakyat Sel Silahkan Yang Pertama Saya Menyampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Panakuka Manggala Jangan Golput Marilah Kita Menjadi Bagian 24 Tanggal 14 Februari Pastikan Bahwa Kita Ke TPS Dan Di TPS Kita Akan Disodorkan Lima Kertas Suara Ada Calon Presiden Dan Wakil Presiden Ada DPD Ada DPRRI DPRD Provinsi Dan DPRD Kota Di Lembar Kertas Suara DPRD Kabupaten Kota Di Kota Makassar Buka Kertasnya Lihat Partai Gerindra Tusuk Nomor Empat Sawal Udin Insya Allah Berkah Oke Terjangan Golbu Teman-Teman Dan Datang Ke TPS Pastikan Suaranya Itu Tersampaikan Teman-Teman Karena Suara Kalian Menentukan Siapa Yang Menjadi Pemimpin Kita Oke Pak Sawal Terima kasih Sudah Hadir Dan Berbagi Di Harian Rakyat Social Bisa Menyapa Pemirsa Yang Ada Di Rumah Lancar Selalu Sukses Terus Dan Semoga Urusannya Kedepan Bisa Ini Bisa Kita Doakan Bersama Terpilih Menjadi Angkutan DPRD Ketamkasta Terima kasih Pak Sawal Dan Untuk Pemirsa Harian Rakyat Social Jangan Lupa Video Ini Dishare Khususnya Ada di Kalupaten Panakutan Manggala Kecamatan Panakutan Manggala Supaya Tahu Siapa Rakyat Yang Mewakini Mereka Terima Kasih Dan Kita Ketemu Dalam Podcast Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh